Raksaksa La Liga Spanyol Barcelona baru saja mengumumkan dua rekrutan terbaru mereka di Bursa Transfer Musim Panas 2022. Kedua pemain tersebut adalah Frank Cassie dan Andres Christensen. Frank Cassie yang didatangkan dari klub seri AAC Milan, diresmikan pada Senin 4 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hanya berselang beberapa jam, Barcelona kembali memperkenalkan pemain kedua mereka yaitu Andres Christensen yang didatangkan dari Chelsea pada musim panas ini. Yang menarik dari transfer kedua pemain Anyar El Barça tersebut adalah keduanya datang dengan status free transfer, sehingga Barcelona tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun. Diketahui, hingga saat ini Barcelona masih bergelut dengan masalah keuangan, usai terlilit hutang lebih dari 1 miliar euro. Di tengah kesulitan finansial, Barcelona mencoba peruntungan mereka dengan merekrut pemain-pemain gratisan. Pada musim panas 2021 kemarin, Barcelona berhasil mendatangkan beberapa pemain seperti Memphis Depay, Sergio Aguero, dan Eric Garcia secara gratis. Selanjutnya, Barcelona kembali bergerak berburu pemain di Bursa Transfer Musim Dingin bulan Januari 2022. Hasilnya, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore, dan Pierre Emerick Aubameyang berhasil didatangkan ke Stadion Camp Nou. Menariknya, dari keempat pemain baru, hanya Ferran Torres yang direkrut Barcelona dengan mengeluarkan biaya agen. Dengan strategi merekrut pemain gratisan sejauh ini, terbukti mampu menambah kedalaman skuad Barcelona. Bahkan, beberapa rekrutan baru di Januari lalu menjadi sosok penting dibalik kebangkitan klub raksasa Katalan. Aubameyang adalah yang paling mencolok dengan membukukan 5 gol dari 6 penampilan di lintas kompetisi. Kini, di Bursa Transfer Musim Panas 2022, Frank Cassie direkrut usai tak lagi memperpanjang kontrak di AC Milan. Padahal di musim lalu, gelandang Pantai Gading itu turut mengantarkan Rossoneri meraih gelar Scudetto pertama setelah 11 tahun. FC Barcelona menandatangani Frank Cassie, bunyi pernyataan dari Barcelona. Sebelum bergabung dengan Milan, Frank Cassie menjalani musim 2016-2017 yang luar biasa bersama Atalanta. Frank Cassie merupakan pemain kelahiran 19 Desember 1996 di Pantai Gading. Ia memulai karirnya di Stella Club de Ajame di negara asalnya sebelum pindah ke Italia pada tahun 2014 untuk bergabung dengan Atalanta. Berkat penampilan apiknya, Frank Cassie berhasil menarik perhatian raksasa Liga Italia AC Milan. Setelah menandatangani kontrak dengan Rossoneri pada tahun 2017 dengan status pinjaman, Cassie akhirnya resmi dipermanenkan oleh AC Milan pada musim panas 2019. Saat itu, AC Milan membayar 33 juta euro atau sekitar 517 miliar rupiah untuk Frank Cassie selama 3 tahun. Setelah meraih gelar Scudetto bersama AC Milan pada musim lalu, ia justru tidak memperpanjang kontraknya di San Siro dan memilih untuk menerima tawaran dari Barcelona. Akhirnya, Frank Cassie pun resmi menandatangani kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni 2026 dan memiliki klausul pembelian 500 juta euro atau setara dengan 7,8 triliun rupiah. FC Barcelona dan Frank Yannick Cassie telah mencapai kesepakatan bagi pemain tersebut untuk bergabung dengan Barca setelah kontraknya dengan AC Milan berakhir. Pemain akan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026 dan klausul pembeliannya akan ditetapkan sebesar 500 juta euro. Selanjutnya, Frank Cassie akan diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona pada 6 Juli 2022 di Stadion Camp Nou. Selain Cassie, Andres Christensen juga didapatkan Barcelona secara gratis setelah kontraknya habis bersama Chelsea. Bek tengah asal Denmark itu diikat kontrak selama 4 tahun hingga Juni 2026. Sama seperti Cassie, Andres Christensen juga memiliki klausul pembelian 500 juta euro atau sekitar 7,8 triliun rupiah. Kabar tersebut diinformasikan lewat situs resmi Barcelona. FC Barcelona dan Andres Christensen telah mencapai kesepakatan bagi pemain untuk bergabung dengan klub setelah kontraknya dengan Chelsea FC berakhir. Pemain akan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026 dan klausul pembeliannya akan ditetapkan sebesar 500 juta euro. Dengan begitu, Andres Christensen menjadi rekrutan kedua Barcelona di bursa transfer musim panas kali ini. Dua amunisi tambahan ini tentu akan menjadi hal yang positif bagi Blaugrana. Sebab, misi mereka adalah dapat tampil kompetitif di Liga Spanyol musim depan. Kemungkinan besar, rekrutan pemain baru Barcelona tidak hanya sampai di sini saja. Sebab, mereka masih punya target untuk mendatangkan nama-nama lainnya seperti Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Cesar Aspiliceta, Rapinya, hingga rumor terbaru tentang kepindahan Cristiano Ronaldo. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona telah menawari Aspiliceta kontrak hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Bekanan sekaligus Kapten Chelsea itu dikabarkan berulang kali meminta izin Aspiliceta untuk memperpanjang kontraknya. Namun, tawaran tersebut masih ditolak. Dengan begitu, Aspiliceta berpotensi menjadi pemain gratisan ketiga yang didatangkan Barcelona musim ini. Sementara kabar kepindahan Cristiano Ronaldo mulai mencuat saat dirinya menyatakan ingin hengkang dari Old Trafford. Meski masih memiliki kontrak 1 tahun lagi, Cristiano Ronaldo disebut sudah tidak betah lagi berada di Stadion Old Trafford. Beberapa klub pun menaruh minat kepadanya, termasuk Chelsea di bawah kepemilikan baru Todd Boley. Selain itu, menurut media Spanyol AS, melaporkan bahwa Barcelona tertarik mengamankan layanan Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes sebagai wakil dari Ronaldo juga memiliki beberapa klien seperti Bernardo Silva dan juga Ruben Eves. Dalam laporan itu mengatakan, nama Cristiano Ronaldo dibahas dalam pertemuan Jorge Mendes dan Joan Laporta. Seandainya benar, ini akan menjadi langkah besar bagi Cristiano Ronaldo. Sebab, ia pernah bermain di tim rival abadi Barcelona yaitu Real Madrid selama 9 tahun. Bukan tak mungkin, Cristiano Ronaldo ingin hengkang ke Barcelona demi membalaskan dendam kepada Real Madrid.